Ragu pencarian dan pertolongan posar Berau, Minggu Siang diterjunkan untuk mencari Sapril, bocah laki-laki berusia 11 tahun yang diterkambuaya di kampung Pegat Batumbuk, Kabupaten Berau. Ragu pencarian mengerahkan satu perahu cepat yang dilengkapi personel pencarian. Peristiwa yang menimpa korban ini terjadi Kamis pagi sekitar 7.15 dan baru dilaporkan keregu pencarian dan pertolongan Minggu Pagi. Dari data yang didapat, awalnya Sapril bersama Tante dan seorang temannya mandi di dekat tambak warga. Tiba-tiba seekor buaya muncul dan menerkam korban. Upaya Tante Korban untuk memberikan pertolongan tidak membuahkan hasil karena korban keburu dibawa ke dasar sungai oleh buaya tersebut. Pada pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah, terima informasi dari potensi unit Siaga Berau bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang anak yang bermain di tambak dan diterkambuaya. Pada pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah, kantor Sar Balipapan mengerahkan satu tim unit Siaga Berau bergerak menuju LKP dengan menggunakan rib. Jarak dari unit Siaga Berau menuju LKP 26.55 notikamail arah selatan Tenggara. Di hari pertama pencarian, regu pencarian menyisir permukaan sungai. Sejauh ini upaya tersebut belum berhasil dan regu pencarian masih terus berupaya. Amir Hamzah melaporkan dari Balikbapan dan Berau.